Akibat banjir yang melanda desa Oloboju kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, 600 hektare lahan pertanian di desa Bora turut terdampak karena aliran irigasi tersumbat material banjir berupa lumpur dan tumpukan batang kayu. Lahan pertanian seluas 600 hektare di desa Bora kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, tidak dapat teraliri air akibat banjir bandang yang melanda desa Oloboju pada Jumat kemarin. Menutup saluran irigasi milik warga dengan material lumpur dan tumpukan batang kayu. Berdasarkan keterangan aparat desa, upaya pembersihan material banjir tengah diupayakan. Sebab saluran irigasi yang tersumbat dimanfaatkan beberapa desa lainnya seperti Watunonju dan desa Solove, bahkan air bersumber dari sungai Wuno ini digunakan memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat. Meski terdampak, namun musibat tersebut tidak menyebabkan kerugian. Luas lahan pertanian Bora itu semuanya sekitar 700 hektare. Semua itu bergantung dari aliran sungai Wuno tersebut. Sekarang upaya dari desa sendiri seperti apa? Upaya dari desa kami kemarin sudah koordinasi dengan Pemda dalam hal ini Pak Bupati. Alhamdulillah terima kasih Pak Bupati sudah kirim alat berat melalui dinas terkait JTPU, sementara pengerjaan di atas untuk benahi irigasi sawah yang ditimbun oleh lumpur tersebut. Sebelumnya banjir melanda desa Oloboju karena hujan dengan intensitas tinggi mengguir wilayah Sigi, bahkan beberapa rumah rusak para akibat musibat tersebut. Dari Kopaten Sigi, Muhammad Sobirin, kontributor TVRI Sulawesi Tengah.